Perempuan di kereta bawah tanah melepaskan sepatunya. Kulit putih yang menjulang. Laki-laki di sekitarnya tidak tahan lagi menarik nafas. Perempuan menyadari tatapan para laki-laki. Para laki-laki langsung memberinya jempol. Setelah itu kelakuan perempuan itu semakin besar. Melipatkan kakinya yang kurus. Posturnya sangat menawan. Di saat bola mata laki-laki itu seperti sudah mau keluar. Kakinya mengeluarkan amarahnya. Keluar dari kereta, perempuan itu berjalan dengan santai. Ternyata dia sebenarnya bukan perempuan. Di dalam tubuhnya sebenarnya adalah seorang gangster. Si gangster mati karena kecelakaan. Saat tiba di surga dia tidak ingin mati dengan begitu saja. Dan mereka menanda tangani sebuah kontrak. Dengan beginilah dia menjadi seorang perempuan. Di awal-awal dia sangat tidak terbiasa. Dada yang begitu lunak, tidak bisa membuang air kecil dengan berdiri. Dan kelihatan seperti wanita jalang. Dan melihat lemarinya. Selain sepatu hak tinggi ya hanya ada sepatu hak tinggi. Apakah benda ini bisa dipakai oleh manusia? Sang gangster tidak bisa berjalan dengan stabil. Tidak hati-hati lalu menabrak seseorang dan jatuh di pelukannya. Lalu menanyainya. Si gangster pun tidak senang. Dia yang terkejut pun langsung meminta maaf kepadanya. Di malam hari, kedua orang itu bertemu lagi. Dan mereka merasa sepertinya saling mengenal. Setelah memastikan ternyata memang orang yang benar. Dia pun langsung memeluk si gangster. Kedua orang semakin dekat. Si gangster itu tidak bisa menghindar. Tapi naluri wanita itu masih membiarkannya berinisiatif. Setelah berciuman, kedua orang ini akhirnya saling mengenal. Ternyata kedua orang ini adalah kakak adik yang bersama-sama ke surga. Karena tidak ingin mati, mereka pun bersama-sama bereinkarnasi. Tetapi yang membuat si gangster itu cemburu adalah, dia reinkarnasi menjadi seorang yang begitu tampan. Sedangkan dirinya sendiri menjadi seorang wanita yang begitu lunak. Si gangster pun melihat badan temannya yang sangat bagus, tidak tahan dan menjilatnya. Sejak itu semuanya menjadi di luar kendali. Keesokan paginya setelah bangun, menyentuh benda yang tidak diketahui. Di saat saudaramu berubah menjadi seorang perempuan. Kamu akan bagaimana? Hatimu pasti akan sedikit tergerak. Juga hanya aku sendiri kok. Dia terus menarik tali pinggangnya, hidup mati ingin tetap melihatnya. Hai John yang malu tidak mau memperlihatkannya. Sebulan yang lalu dia masih saja seorang pria yang frustasi. Tidak disangka sekarang dia menjadi seorang yang begitu tampan. Badannya yang kokoh. Yang lebih hebatnya itu adalah identitasnya. Memiliki vila yang sangat besar. Jam tangan pun memiliki ruangan khusus untuk disimpan. Hai John pun sangat senang. Setiap kali dia bangun dan melihat di cermin, dia masih tetap mengira itu hanyalah mimpi. Kejadian selanjutnya lebih buruk lagi. Hai John menyentuh sesuatu di balik selimutnya. Saat mengeluarkannya langsung merasa konyol. Yang lebih bodoh lagi ada di belakang. Sang gangster masih mengira dirinya adalah laki-laki. Dia tidak memakai apa-apa dan berjalan keluar setelah mandi. Hai John kebingungan. Demi kepentingan nyawanya, Hai John memutuskan untuk membelikan kakaknya pakaian. Sang kakak matanya langsung tertuju ke sepasang sepatu yang begitu keren, dan menghela nafas. Hai John pun langsung menggendongnya pergi. Lalu datang ke toko baju khusus perempuan. Setelah beberapa menit, sang kakak menjadi seorang yang begitu menawan. Heels dan terusan ketat hitam. Hai John pun senang. Sang kakak protes. Boleh gak tidak perlu memakai stocking? Barang ini nyangkut di tengah-tengah bokong sangat tidak nyaman. Hai John yang mendengar itu langsung membayar dan membawanya pergi. Siap sangka harganya ternyata 9 juta won. Dia pun tidak rela dan mengeluarkan kartunya. Tidak disangka ternyata itu adalah kartu VIP yang tidak ada batasannya. Dia hampir saja lupa kalau dia itu orang kaya generasi kedua. Setelah bayar, dia melihat sang kakak yang jalannya terpincang-pincang. Hai John pun mengajarnya cara berjalan. Ujung-ujungnya masih tetap saja gagal. Tiba-tiba sang kakak teringat dengan sebuah kamera. Dia memohon Hai John untuk membelinya. Hari ini Hai John langsung datang ke tempat dia bekerja. Berpikir untuk balas dendam, tetapi malah bertemu dengan putri yang diintimidasi. Gangster ini reinkarnasi menjadi seorang perempuan. Tetapi masih tetap ada harga diri yang tidak bisa dilepas. Hari ini dia pergi untuk menaklukkan para adik-adik. Tetapi karena parasnya yang begitu cantik dan manis, sehingga para adik itu mengira dia adalah wanita jalang. Sang kakak pun marah. Tidak menunjukkan wujud asli tidak berarti aku mudah diintimidasi. Hanya dengan beberapa gerakan, semuanya pun terjatuh. Tetapi hal yang sebenarnya terjadi adalah sang kakak digendong oleh si adik keluar. Berubah menjadi wanita, tenaganya pun juga menjadi lemah. Sang kakak sangat tidak berdaya. Dan di waktu yang bersamaan Hai John datang ke perusahaan untuk membalas dendam bosnya. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu kerja hingga lembur di kantor. Gajinya pun tidak mendapat hingga setengahnya. Dan juga seperti anjing selalu menemaninya pergi minum alkohol dengan pelanggan. Di hari pemakaman mamanya itu, si bos bahkan menganggap istrinya seperti seorang pelayan. Di saat itu dia sudah menahannya. Sekarang dia sudah mempunyai identitas ini dan dia sudah tidak takut lagi. Dia menghalang jalan si bos itu. Akhirnya puas setelah memaksa kepala bos memberinya hormat. Lebih kebetulannya lagi adalah, perusahaan tempat bos itu bekerja ternyata adalah bisnis dari ayah Hai John. Di keesokannya, langsung menjadi bosnya si atasannya dulu itu. Dia mengintimidasi atasannya itu. Atasannya membawakan kopi, dan dia tidak ingin minum yang sudah dingin. Melihat atasannya yang ingin marah tapi menahannya, dia sangat puas. Dia juga ingin terus-terusan membalasnya. Makanya jadi orang jangan terlalu geram. Sering berjalan di tepi sungai, tidak mungkin sepatu tidak basah. Terima kasih.